Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera Nama pahlawan, Tan Malaka Berasal dari Sumatera Barat Lahir 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat Meninggal 21 Februari 1949 di Kaki Gunung Wilis, Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur Meninggal di usia 51 tahun Dimakamkan tidak diketahui Tan Malaka adalah pahlawan nasional yang berjuang menuntut kemerdekaan Indonesia yang menolak perjuangan diplomasi Tan Malaka menjadi ketua Partai Komunis Indonesia Setelah kepergian Semaun ke Rusia pada tahun 1924 Ia mengembangkan cabang PKI ke daerah Dan mengecam pemerintahan kolonial yang menindas para buruh Pada tahun 1925 ketika berada di China Tan Malaka menulis buku kecil berjudul Nardel, Republik Indonesia Yang dicetak di kanton Bukunya Tan Malaka tersebut Mengajak kaum cendikiawan Indonesia Untuk berjuang meraih kemerdekaan Indonesia Dan PK terhadap hati Nurani Rakyat Tan Malaka juga melontarkan pemikirannya Mengenai program politik, ekonomi dan sosial Bahkan kemiliteran yang diperlukan Dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Tan Malaka menentang kebijakan diplomasi Yang terus-menerus diutamakan pemerintah Republik Indonesia Ia tidak memercayai Belanda Yang selalu mengingkari setiap perundingan Yang telah disepakati Tan Malaka bergabung dengan gerakan revolusi rakyat Disingkat GRR Partai rakyat beserta sejumlah partai oposisi lainnya Termasuk Partai Rakyat Jelata Partai Buruh Merdeka Angkatan Komunis Muda Barisan Banteng Laskar Rakyat Jawa Barat Dan lainnya sepakat melebur Menjadi Partai Musyawarah Rakyat Banyak Lebih dikenal dengan Partai Murbah Demikian dulu cerita pahlawan nasional kali ini Jangan lupa saksikan seri yang lain Jangan lupa subscribe, like dan share Sekarang juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton